Jadi pagi-pagi abis cuci muka, aku biasanya pakai moisturizer merek L'Occitane Karena muka aku kering banget, jadi aku harus selalu kasih pelembab Kalau biasanya aku mau keluar rumah, aku pakai sunblock Tapi karena ini lagi nggak keluar rumah, jadi aku nggak pakai sunblock Oh iya, lupa, terus pakai di leher Hai, good morning all Makasih buat yang kemarin udah nonton vlog aku Aku nggak nyangka loh, padahal aku tuh sebetulnya bikin vlog kemarin di Jepang tuh Karena aku banyakan gabut kan di Jepang sendirian Eh, mau bikin vlog tentang Jepang malah akhirnya curcol Aku nggak nyangka juga responsnya orang-orang banyak yang support aku untuk bikin vlog lagi Iya sih, sebetulnya waktu mau ngevlog itu, waktu mau di upload Aku tuh udah banyak nunda-nunda banget karena aku pikir Aduh, mau di upload nggak ya? Apa nggak usah ya? Aduh, gimana ya? Biasalah emak-emak gitu kan Yaudah terus akhirnya sama Livi disuruh upload Ditanya-tanya sama dia terus Ayo Mami, kapan upload? Yaudah dah, aku dikasih pressure Yaudah, akhirnya aku upload videonya But anyway, bener-bener aku nggak nyangka gitu loh Soalnya omongan aku yang ada di vlog kemarin tuh sebetulnya aku merasa nggak ada artinya gitu loh Kayak curhatan emak-emak banget nggak sih? Kayak emak-emak yang ditinggal anaknya Terus berusaha buat mandiri Ya gitu lah kehidupan emak-emak sehari-hari But anyway, oke Hari ini aku juga mau bikin vlog Banyak juga yang nanya, apa sih skincare aku? Apa yang aku pake? Ya nanti aku bakal share juga Betulnya gimana ya? Kalo skincare-skincare gitu Aku suka ganti-ganti sih Nggak menetap satu Aku akan kasih tau nanti ya Oke Nah, kenalin nih Ini Namanya Soya Si gendut Karena aku di rumah sendirian Jadi aku suka main sama tiga ekor anak-anakku nih Yang ini namanya Soya Gendut dan rakus Tapi cantik Ya? Cantik nggak kamu? Eh Ditanya nggak mau jawab Hmm? Cantik nggak? Tuh Kasih lihat mukanya Kasih lihat Tuh Cantik kan Sampai ketik kan Kamu jokone selamat menikmati guys aku abis ketemu temenku tadi temen lama yang udah 35 tahun dan waktu cepet banget berlalu ternyata kita udah setengah abad sekarang aduh kayak rasanya cepet banget dulu anak-anak masih kecil tau-tau sekarang anaknya aku udah jadi gadis well anyway ya karena aku gak banyak temen ya jadi aku punya temen baik gak banyak tapi kalau menurut aku ya temen kita gak perlu terlalu banyak ya yang penting temen yang berkualitas kita udah tau bahwa mereka bener-bener sahabat gitu yang kita bisa rely on kita bisa andalkan dan bisa dipercaya tentunya dan iya sih kadang-kadang seru aku kan sering aduh mentar-mentar ada telepon lagi oh di via iya kenapa deh ha oh iya coba-coba mami cek ya jadi mami udah mau sampe rumah mami lagi dari oke oke bye biasa kalau duitnya abis dia nelfon well anyway tadi aku tanya temen dan ada juga temen yang ngomong kayak eh kamu kan anak cuma satu kok kamu kasih sih kayak pergi ke luar negeri nanti kalau mereka dapet jodoh orang luar gimana ya aku bilang gak apa-apa lah mereka dapet jodoh orang luar itu kan mereka udah namanya udah jodohnya kita gak bisa dong kasih mereka begitu aja nanti kalau mereka gak balik gak balik gimana jadi kawin sama orang luar negeri aku bilang ya gak apa-apa itu kan jodoh adalah pilihan anak bukan pilihan kita maksud aku ya kayaknya egois gak sih kalau kita ngebatesin anak gitu gak boleh kemana-mana hanya karena kita takut kehilangan mereka menurut aku kalau memang kita deket sama anak ya gak akan lah anak lupa sama kita bahkan banyak kok yang sama-sama satu kota malah mereka tuh apa ya jarang ketemu orang tuanya gitu jadi kalau prinsip aku selama anak kita punya cita-cita dan dia ingin gapai cita-cita karena perjalanan dia masih panjang masa depan dia masih panjang kita sebagai orang tua ya kita harus support kita harus dukung makanya kita gak boleh egois kita harus kasih mereka bawa sekolah dimana selama kita masih bisa gitu kan dan jodoh tuh juga di tangan Tuhan di tangan anak kita sendiri pilihan dia dan juga di tangan Tuhan kalau mereka memang mau pilihnya jadian sama orang luar negeri yaudah gimana masa kita mau gak kasih kita lah yang udah tua harus mengalah karena kita udah selesai dengan cita-cita kita tinggal anak-anak aja yang maunya apa kita harus support itu yang kemarin yang kemarin tanya aku pake skincare apa ini aku kasih tau ya oke aku lagi pake dari merek ini Dr. Secret ya dan aku suka kombinasi dengan merek ini nih L'Occitane jadi ada pelembabnya ada serumnya juga untuk ganti-ganti aja karena kalau kita pake satu krem kelamaan kan kadang-kadang mukanya kebal tuh udah gak terlalu ngefek jadi switch dulu tapi ada juga ini dari something serum sama pelembabnya buat kalian yang mau pake skincare itu jangan lupa harus cuci muka yang bersih ya terus pake skincare kalau mau ada hasilnya tuh harus konsisten dan perakhir beli skincare itu gak harus mahal ya guys yang penting cocok di muka kalau udah cocok di muka kalian ya pake aja merek apa aja yang penting kalian lihat hasilnya bagus yaudah lanjutin aja oke oke aku udah selesai skincare-an sekarang waktunya untuk bobo makasih buat yang udah nonton vlog saya dari pagi sampai malam dan thank you again for the support thank you buat yang tulis-tulis message bilang suka sama vlognya dan nyungguin vlog berikutnya thank you ya buat supportnya semua sampai ketemu lagi on my next vlog good night bye-bye bye bye bye-bye bye-bye Terima kasih.